Intro Salamahayu, berjumpa lagi di channel Mbak Witri Channel yang membahas masalah percintaan dan rumah tangga dari kacamata spiritual Sedulurku, pada video kali ini, saya akan membahas tentang ciri khas pemakai susu Salah satu ciri yang mudah dikenali jika seseorang memakai susu adalah jika si pemakai susu terlihat dari jarak jauh Terasa daya tarik yang kuat, entah terlihat cantik, anggul, atau gagah, atau tampan berwibawa Pada radius 10 meter, daya tarik susu akan nampak berbeda ketika orang yang bersangkutan berada pada radius 3 meter dari pandangan mata subjek yang melihat si pemakai susu Semakin dekat jarak subjek, pelihat dan pemakai susu akan nampak jelas wujud aslinya Pada pemakai susu berlian atau emas, pengaruh susu akan membuat orang yang berhadapan dengan si pemakai menjadi tunduk, takluk, terpikat, tidak melawan Nah, berikut ini ada 6 ciri khas pemakai susu Pertama, perubahan fisik Salah satu ciri khas yang sering dikaitkan dengan pemakai susu adalah perubahan fisik yang terjadi pada tubuh mereka Beberapa orang percaya bahwa susu dapat membuat seseorang lebih cantik, menarik, atau memiliki daya tarik tertentu Kedua, ketahanan tubuh Beberapa orang yang memakai susu percaya bahwa mereka memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik atau kekebalan terhadap penyakit tertentu Ketiga, kemampuan gaib Mitos seputar susu seringkali mengaitkannya dengan kemampuan gaib atau kekuatan supernatural Beberapa orang percaya bahwa susu dapat memberikan kekuatan tertentu Seperti menarik lawan jenis, mempengaruhi orang lain, atau mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan Keempat, daya tarik seksual Salah satu klaim yang sering dikaitkan dengan susu adalah peningkatan daya tarik seksual Beberapa orang percaya bahwa susu dapat membuat seseorang lebih menarik secara seksual atau memikat pasangan Namun, penting untuk diingat bahwa daya tarik seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor Termasuk penampilan, kepribadian, dan interaksi sosial bukan hanya susu semata Kelima, pengaruh sosial Memakai susu seringkali dikaitkan dengan lingkungan sosial tertentu atau kelompok tertentu yang memiliki kepercayaan serupa Mereka dapat menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung dan berbagi keyakinan tentang kekuatan susu Keenam, penyalahgunaan dan ketergantungan Meskipun jarang terjadi, ada juga kemungkinan penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap susu Beberapa orang mungkin tergantung pada susu untuk memenuhi kebutuhan psikologis atau emosional Jika Anda menghadapi untuk pasang susu modern secara aman dan bisa secara jarak jauh Anda bisa menghubungi saya atau asisten saya melaras di kontak yang ada di bawah ini Sekian sebelurku, saya Mbak Widri, Pakar Metafisika Kejauhan dan Rata Susuk Jawa Pamit unduh diri Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu